Amar putusan aku menyatakan, terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa, bahkan bahwa seluruh RI telah menerbitkan putusan koreksi nomor 001 garis miring KS, garis miring ADM.PP, garis miring BWSL, garis miring 00.00, garis miring Tiga Romawi, garis miring 2024, tanggal 20 Maret 2024. Amar putusan aku menyatakan, menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Listiani Widia Ningsih sebagai pelapor dan menguatkan putusan bawah seluruh Provinsi Jawa Tengah nomor 001 garis miring LP dan seterusnya tanggal 6 Maret 2024. Bahwa dengan demikian yang mulia, tuduhan pemohon terhadap manipulasi DPT yang juga dilaporkan ke bawah seluruh dan belum mendapatkan putusan, klaimnya belum mendapatkan putusan yang mulia, adalah tuduhan yang manipulatif. Sebab faktanya, bawah seluruh Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan putusan pada tanggal 6 Maret 2024 dan bawah seluruh RI telah menerbitkan putusan koreksi pada tanggal 20 Maret 2024. Hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif? Pemohon atau termohon? Bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor 2 ada di TPS 01 01 Desa Lemah, Duwur, Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Kasusnya sudah viral yang mulia. Bahwa peristiwa dukaan surat suara tercoblos di TPS 18, Kecamatan Berpes, Jawa Tengah adalah dari yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di desa mana. Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh pemohon tersebut terjadi di TPS 18, Desa Pasar Batang, Kecamatan Berpes, Jawa Tengah, maka telah dilayani dan surat suara yang di duka tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak. Bahwa dan pemohon yang menyebutkan terdapat 23 ribu surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia dan 82 ribu alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara, faktanya telah dilakukan pemungutan suara ulang. Untuk semua jenis metode pemilihan, baik metode pos, kotak suara keliling, maupun metode tempat pemungutan suara luar negeri pada tanggal 10 Maret 2024. Bahwa pemohon menyebutkan adanya penyelumpan dua surat suara yang tercoblos pada foto pasangan calon nomor urut 2 tanpa identitas dan tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41, Setemulyo, Marpoyan, Damai, Kota Bekanbaru, Provinsi Riau pada faktanya dua surat suara tersebut tidak dimasukkan dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon. Bahwa pemohon menyebutkan adanya pengurangan suara paslo nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus adalah tidak benar dan tidak berdasar pada faktanya tidak ada pengurangan suara. Bahwa faktanya perolahan suara paslo nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus memang sembilan suara. Dalam dokumen C hasil PPWP tidak terjadi pengurangan apapun terhadap perolahan surat suara paslo nomor urut 1. Bahwa pemohon mendalikan adanya pengurangan suara paslo nomor urut 1 di TPS 001, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen adalah tidak berdasar dan tidak benar, tidak ada suara paslo nomor urut 1 yang hilang. Bahwa kenyataannya perolahan suara paslo nomor urut 1 di TPS 001, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen memang hanya 38 surat suara dalam dokumen C hasil PPWP. Artinya tidak terjadi pengurangan suara sedikitpun terhadap perolahan surat suara paslo nomor urut 1. Bahwa dilihat pemohon yang menyatakan terjadi politik uang terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029, Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung, Mangu, Kabupaten Jelacap, Jawa Tengah adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa pernyataan pemohon mengenai Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim pada Kamis 28 Desember 2023 di Pemakasan Madura dalam tersebut bukan merupakan renang termohon untuk menjawab dan menanggapi karena kewenangan untuk hal tersebut ada pada bawah selu. Bahwa pemohon menyatakan adanya coplus lebih dari satu kali berdasarkan seran pers bawah selu pada tanggal 15 Februari 2024 tanpa menyebutkan lokus atau lokasi sehingga dalam ini menjadi kabur. Tidak jelas berada di mana TPS yang disebutkan oleh pemohon. Bahwa pemohon mendalikan terdapat pemilih mencoblos dua kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Terhadap para masalah yang dilakukan pemohon tersebut telah selesai dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 berdasarkan rekomendasi bawah selu nomor 067 garis miring PP titik 00 titik 02 garis miring K titik BT titik 06 garis miring 2 garis miring 2024 pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Bahwa terdapat TPS janggal di sejumlah TPS di Kelurahan Purwantani, pemohon juga mendalilkan ada TPS janggal, di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sebab dalam kenyataannya, nomor TPS yang didalilkan oleh pemohon, yakni nomor TPSnya 901, TPS 902, TPS 903, TPS 904, dan TPS 905 menunjuk pada TPS lokasi khusus. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat anak-anak yang melakukan pencoblosan di TPS Kelurahan Kemanisan, Ketamacan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten pada faktanya tidak terjadi apa-apa yang mulia. Bahwa dari pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan termohon melalui sistem IT dan sirekap adalah tidak benar. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2004-2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan peluaran suara dan penetapan hasil pemilihan umum serta keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang perdoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum menjelaskan bahwa sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam paksanaan hasil penghitungan suara pemilihan umum. Bahwa sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat dapat melakukan cek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPU PES pada formulir C hasil. Sebagai bentuk transparansi, KPU yang kasih termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C hasil dan hasil konversi data oleh sirekap melalui portal pemilu 2024.kpu.gu.id Selain itu Kehanda kuat merebut kemajuan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah cara baru mendapatkan informasi Jelajah cara baru mendapatkan informasi Jelajah cara baru mendapatkan informasi